Susahnya nyari ramen halal di Little Tokyo Blok M Lagi ada di Saman Literasi Blok M Terus ternyata gak ada makanan yang cocok Tapi udah parkir 10 ribu Cerat banget Kita cari yang hidden gem aja daerah sini, oke? Let's go Nuh ini gak bahaya, Pak Oh, Blok M Square di sana Ini semua Little Tokyo Buat yang belum tau, kayak aku ini baru first time Let's go Blok M Sebenernya mau makan di ramen UI ini Tapi ternyata katanya gak 100% halal Sekarang masuk lagi ke ramen Kashiwa Dan ternyata masih sama Ternyata non halal juga, guys Non halal yang kesekian kalinya Ini pun echi goya juga, non halal Ramennya aja ya? Ramennya aja Frustasi katanya ramennya aja Kayaknya ini harapan terakhir Semoga ini halal ya Ini tidak meyakinkan Kita gak tau deh mau makan gimana Kayaknya kembali ke taman literasi aja deh Mau balik ke taman literasi malah ngeliat Kalau di Blok M Square ternyata lagi ada Festival kuliner pasar lama yang ada di Tanggerang Ini beneran gak sih? Jadi gak harus jauh-jauh ke Tanggerang dong Coba aku mau cari salah satu makanan favorit aku yang ada di Pasar Lama Tanggerang Kira-kira ada gak ya disini? Wow, tenannya banyak dan lengkap banget juga ya Kalau aku liat-liat tenannya emang bener ini kuliner pasar lama sih Ini yang paling ikonik di pasar lama ada telur gulung, ceker mercon, dan lain-lain Dan ini dia yang aku cari Sapi Kotak Ini sate wagyu-nya bener-bener seenak itu Aku pernah review di VT aku yang ini Review kuliner pasar lama Tanggerang yang beneran langsung ke Tanggerangnya Ternyata memang sama persis bedanya Ini porsinya lebih besar Jadi harganya juga lebih mahal Apakah mirip di Pasar Lama Tanggerang apa enggak ya? Tapi mozarinanya banyak sih, banyak banget Dan dia lebih gede, lebih panjang Inilah, ramah-ramah-ramah-ramah Aku gak dikasih salsi Yang cukup peder Kurang saos Tapi ini enak banget Jadi lah wagyu Nah jarang lain juga tumbe-tumbe Dan efek itu Sama yang di Pasar Lama Tanggerang Rasanya mirip Tapi Ini lebih gede aja Lebih juicy dikit Ada lemak-lemaknya dikit Soalnya wagyu-nya Tapi sebenernya Kalau ada lemak-lemaknya dikit Harusnya aturannya lebih murah ya Tentu ada 9 persenuh dari aku Memang suka Daging wagyu Jadi FYI Saran aku sih Anak Jakarta buruan ke sini Karena cuma sampai 12 November doang Lokasinya ada di pelataran Blok M Square ya Sampai jumpa